Di perbegang-perbegang sudah ada perempuan ijim di atas itu juga sesuai dengan disini dan supaya yang di sini bisa langsung melihat. Pagi hari ini saya datang ke Stadion Sijala Arupat di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Yang pertama tujuan untuk melihat renovasi Stadion Sijala Arupat yang telah selesai dilakukan oleh Kementerian PUPR. Kemudian yang kedua saya ingin juga melihat peninjau proses seleksi pemain untuk Piala Dunia U17. Saya senang proses renovasi telah selesai tetapi juga nanti masih dulu pernah dicek oleh FIFA tapi akan ada proses ulang lagi dari FIFA untuk yang U17 karena yang kemarin dicek untuk U20. Ini yang sudah diperbaiki baik seatnya, kemudian rumputnya, kemudian lampunya, toiletnya, tempat ganti, bagian akses keluar masuk stadion maupun dan keluar masuk Jawa Arupat semuanya detik dilakukan oleh Kementerian PUPR dan untuk U20 kemarin ini sudah layak untuk dipakai. Tapi untuk U17 masih ada proses perbaikan lagi karena memang ini beda. Jadi mungkin jahit rumputnya tetap dilakukan. Yang kedua proses seleksi saya senang bahwa akan dilakukan proses seleksi di 10 kota yang nanti ini apa tadi saya tanya Coach Bima Sakti berapa yang diseleksi? Jadi hari ini 187 pemain yang nanti akan diambil, enggak tahu kalau bagus semua ya diambil 187. Satu, dua, tiga, gitu diambil. Saya kira proses-proses seperti ini yang saya harus memberikan apresiasi kepada PSSI yang memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita untuk bisa ikut berpartisipasi di Piala Dunia U17. Saya kira manajemen di bawah PSSI, di bawah Pak Erick Thohir ada sebuah perubahan total. Sehingga saya ingin melihat. Rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Memperbaiki, merenovasi. Kalau sudah, FIFA kesini siap ya berarti itu. Aya. 6 sampai 8 stadion. Tapi nanti sekali lagi, ini ada proses di cek FIFA yang mana yang akan ditentukan. Sehingga, apa, yang menentukan sekali lagi adalah FIFA. Kita menyiapkan saja. Ya, sudah. Untuk targetnya, Pak, Pak Presiden, untuk target Piala Dunia U17. Ya, yang pertama bisa masuk penyisian. Syukur bisa masuk final. Syukur bisa juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.